Ya, selain Kabupaten Bogor, Kota Bogor juga memperpanjang penerapan PSBB. Dan kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat siang Pak Bima Arya, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik siapa? Ya baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Nah Pak Bima, PSBB di Kota Bogor diperpanjang. Kalau kita lihat evaluasi PSBB tahap pertama, masih ada sejumlah evaluasi, diantaranya masih banyak pelanggaran dan juga warga yang tidak patuh. Kedepan di tahap kedua ini, apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan warga dan PSBB berjalan lebih tertib? Kalau dilihat dari peta sebaran COVID-19 di Kota Bogor, evaluasi PSBB tahap pertama menunjukkan bahwa memang ada tren sedikit melandai saja, sedikit. Tetapi tidak bisa disimpulkan juga bahwa PSBB tahap satu ini berjalan dengan baik. Nah karena itu kita evaluasi total seluruh aspeknya, baik dalam aspek medisnya, tracingnya, pengobatannya, terutama adalah pengawasan PSBB di lapangan. Jadi PSBB tahap kedua ini kami akan jauh lebih tegas dan ketat untuk menerapkan sanksi di lapangan. Jadi fokus kami langsung kepada titik-titik kerumunan pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih terjadi, tokoh-tokoh unit ekonomi yang masih buka, dan juga kita pastikan bahwa warga semuanya mematuhi aspek-aspek lain, seperti jaga jarak, menggunakan masker, dan lain-lain. Pak Bima, apa sanksi tegas yang akan dijatuhkan untuk pelanggar PSBB di tahap kedua ini? Untuk unit ekonomi yang masih beroperasi, kita akan tutup, dan kalau masih membandel, izin usahanya akan kita cabut. Kemudian di lapangan, apabila ada pelanggaran tidak menggunakan masker, berkurungun, dan lain-lain, itu ada tindak tuduhan ringan. Mulai besok, kita akan lakukan itu di beberapa titik di Kota Bogor, dan juga turun bersama-sama dengan pengadilan Kota Bogor mengadakan pengadilan online. Jadi hakimnya tidak di lapangan, tetapi dilakukan pengadilan secara online. Besok akan kita terapkan itu. Kami juga menyaksikan kemarin Anda juga melakukan sidak ke toko-toko yang masih buka di Kota Bogor untuk hari ini. Bagaimana dengan toko-toko tersebut? Apakah masih ada yang membandel, tetap buka, dan apa yang dilakukan oleh Pemkot Bogor? Pagi ini saya memeriksa kawasan Surya Kencana Besar Bogor, tertib, jadi tidak ada toko-toko yang membandel. Beberapa kerumunan kita awasi, terutama pedagang kaki lima di lapangan. Tetapi di kawasan pasar kebon-kembang, pasar anyar, ini masih harus terus kita tegakkan disipinnya, dan kita akan terakkan sanksi mulai besok. Jadi tidak ada toleransi bagi yang masih membandel, pasti akan ada sanksinya. Toko-toko akan kita cabut izin usahanya. Baik. Untuk terkait larangan mudik yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk mencegah warganya agar tidak pulang ke kampung halaman, dan juga untuk jika sudah terlanjur menerima warga yang kemudian sudah tiba di Kota Bogor, Pak Bima? Kita lakukan secara berlapis pengawasannya. Di tingkat warga, pemukiman, RT, RW, Lura, memonitor pergerakan. Artinya melarang warga untuk berpergian. Kemudian di lapangan, di sub, berserta dengan teman-teman kepolisian, memastikan tidak ada pergerakan keluar-masuk Bogor. Artinya keluar tidak boleh, masuk pun tidak boleh. Jadi sama sekali tidak ada toleransi. Baik. Pak Bima, di masa PSBB seperti ini tentu ada sebagian warga yang merasakan kesulitan ekonomi, ada yang dirumahkan tanpa menerima gaji, ada juga yang tidak lagi bisa bekerja begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk tetap menjamin agar warganya tetap bisa menjalankan kehidupan seperti biasa begitu, Pak Bima? Pemerintah kota sudah mendata seluruh keluarga, kepala keluarga yang membutuhkan. Ada sekitar 150 kepala keluarga, baik dalam skema DTKS ataupun non-DTKS. Yang menjadi kuota dari pemerintah kota Bogor sekitar 23 ribu. Mulai kemarin kita turunkan semua secara bertahap melalui PT POS. Jadi sudah ada alokasi yang dianggarkan oleh APBD kota. Yang lain-lain juga kita awasi karena seluruh bantuan yang masuk itu by name, by address, itu harus dipegang datanya oleh lurah, camat, RT, dan RW. Jadi tidak ada yang leset. Nah hari ini saya akan umumkan jalur hotline-nya. Jadi kalau warga yang merasa harus mendapat atau tidak mendapat, itu bisa cek dengan data yang kita punya dan bisa melaporkan ke jalur aduan sehingga bisa kita telusuri. Baik, terima kasih Pak Bimaria, Wali Kota Bogor sudah bergabung bersama kami di Anew Siang dan semoga PSBB tahap kedua ini dapat berlangsung lebih tertib dan lancar. Terima kasih.